Fadlul alimi alal abidi kafab li ala adhnakum Keutamaan orang yang berilmu yang mengamalkan dengan ilmunya Al-alim ketika ma'rifah disini maksudnya orang yang berilmu mengamalkan Dibandingkan dengan orang yang abid binunil ilmi dia ahli ibadah tapi tidak punya ilmu Itu bandingannya kafab li ala adhnakum Berarti keutamaan rasul dibandingkan dengan orang yang paling rendah diantara kita Ba'dama taqadama setelah apa yang sudah terdahulu yang sudah disebutkan Mulai dari bismillah Alhamdulillah Assalatu wassalam Wasyahadah Ashadu Allah ilaha illallah Jadi Ba'du Ba'da Itu zarf Tapi ketika Kenapa disini jadinya dhammah Bukan marfuk Bukan marfuk Tapi Mabniyun ala adhnakum mati Bidu nitanwin Mabni Karena Tidak disebutkan mutaf ilih Ketika tidak disebutkan mutaf ilih Sementara kalimat tersebut perlu kepada mutaf ilih yang ma'rif Karnanya Bunia ala adhnakum Mabniyun ala adhnakum Ibn ala adhnakum Ibn ala adhnakum Iftikor 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 Kepada sesuatu yang ma'rif Makanya Mabniyun ala adhnakum Kalau disebutkan mutaf ilih Ba'da Makanya ketika takdir Ba'da Mata kodama Bukan ba'duma Mingqoblu Kalau Ada mutaf ilihnya Mingqoblihi Gairuhu Atau gairahu Atau gairihi Dengan tunggu demirnya Tapi Kalau dia sendiri La gairuh Berarti Kalau gairuh Itu ada mutaf ilih yang ma'rif Ketika itu Dia Mabni Jadi Artinya Isim yang Mabni Tidak sepanjang hidupnya Itu Mabni Ada yang Mabni ketika ada alasan Kenapa dia itu Mabni Ada yang Memang Mabni Sepanjang hidup Tapi tidak seharusnya Seperti itu Qablu Ma'du Gairuh Itu Mabni hanya ketika Mutaf ilihnya dibuang Untuk Kaliannya Untuk Tata Mahlo Nah lo Mumpamanya Ketika Kita Memanggil Nama Dalam Bab Nidak Manggil nama Muhammadun Ketika dipanggil Jadi Ya Ya Muhammadun Hanali Tanwin Tidak ada lagi Tanwin Karena Bukan Mu'arab Ya Muhammadun Muhammadun Bukan marfu Tapi Muhammadun Mabniun Aladzami Biduni Tanwin Sementara Rafak Nasab Jar Itu Bagian dari Iqrab Marfu Itu Mu'arab Jadi Kalau Ba'du Adapun Ya Zaidu Ya Muhammadu Itu Bukan Marfu Tapi Mabniun Aladzami Karena Ada Alasannya Ada Empat Penyebab Isim Itu Mabni Pertanyaan Kalau Kalau Isim Yang Murab Kenapa Murab Itu Jawabannya Mudah Al-Aslu Layus Al Karena Al-Ismu Kul-Lurhu Adapun Aslu Murabun Tapi Ketika Dia Mabni Baru Su'ilah Limadabun Ya Hadal Is Ada Di Awal Al-Asia Masih halaman Kedua Ketiga Kalau Dijabarkan Panjang Dua SKS Nanti Disebutkan Karena Mungkin Setelah Beberapa Pertemuan Nanti Kita Sebutkan Satu Pertemuan Kedepan Satu Sampai Terakhir Karena Kalau Langsung Anam Rumpa Bermahli Fa'innal Istighol Setelah Ammah Perlu Diingat Satu Aja Dimana Saja Ammah Setelahnya Harus Ada Fa' Al-Fiyah Ibn Walik Hasiyata Itu Hasiyata Alif Fa'innal Istighol Bil'ilmi Ini Fa' Jawab Ammah Yang Wajib Iktiran Bil-Fa' Tidak Semua Jawab Perlu Kepada Fa' Tapi Ammah Wajib Kemudian Mana Lagi Yang Wajib Jawab Harus Adanya Fa' Ketika Yang Jadi Jumlah Jawab Jumlah Tersebut Tidak Boleh Jadi Jumlah Syarat Seperti Jumlah Ismiyah Tidak Bisa Jadi Syarat Ketika Jumlah Ismiyah Jadi Jawab Syarat Harus Adafah Mil'amar Fi'lun Nahi Tidak Bisa Jadi Jumlah Syarat Pergilah Ru'ah Pakai Urus Syarat Sebelumnya Tidak Bisa Tapi Makanya Ketika Dia jadi Jawab Harus Adafah Apabila Saya Datang Maka Pergilah Kau Pakai Fa' Pada Jawabnya Tapi Apabila Pergilah Tidak 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 Bisa Jadi Ketika Jumlah Yang jadi Jawab Tidak Bisa Disyarat Wajib Iktirah Bilfa' Istiqal Bil'ilmi Sibuk Dengan Ilmu Hal-hal Yang Dianggap Istiqal Dengan Ilmu Bisa Belajar Belajar Ilmu Memahami Mempelajari Mengajar Mengajarkan Orang lain Menulis Bahkan Ada Sebagian Ulama Memasukkan Menjual Kitab Mencetak Kitab Dan seterusnya Mendatangkan Kitab Dari Musyir Tapi Tujuannya Bukan Tujuan Dasarnya Uang Tapi Tujuannya Untuk Menyebarkan Ilmu Jarum Kailup Beneng Ikut Kero Jadi Beda Pelup Beneng Kailup Ilmu Al Mahud Sar'an Ilmu Yang Ma'ruf Dalam Syariat Atau Dalam Agama Makanya Al Yang Ada Pada Al Istiqal Bil'ilmi Bil'ilmi Ada Alif 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 Disitu Itu Lil'ah Dihni Yang Mahud Fidhini Yaitu Ilmu Yang Dibolehkan Oleh Agama Untuk Mempelajarinya Dibolehkan Untuk Mengajarkan Bukan Wajib Bukan Ilmu Yang Wajib Saja Likulli Ilmin Yajudul Istiqal Lubihi Sar'an Ilmu Yang Boleh Kita Untuk Mempelajarinya Dibolehkan Untuk Mengajarkan Ilmu Bersaja Yang Dibolehkan Jadi Makanya Disini Ditambah As-sadiqi Bil-fiqhi Wal-hadithi Wa-tafsiri Termasuk Fikih Hadis Tafsir Tapi Bukan Hanya Pada Fikih Hadis Dan Tafsir Saja Masih Banyak Ilmu Ilmu Yang Lain Yang Dibolehkan Untuk Kita Belajari Dan Mengajarkan Yang Tidak Termasuk Ilmu Yang Tidak Boleh Dipelajari Khabarnya Khabar Inna Min Afdali At-ta'at Istighal Bil-ilmi Menyibukkan Diri Dengan Ilmu Itu Merupakan Bagian Dari To'at Yang Paling Utama Tapi Bukan Dia Yang Paling Utama Min Afdal Ketika Disebukan Min Afdal Bisa Jadi Ada Lain Yang Sama Bisa Jadi Ada Beda Beda Tipis Tapi Ketika Disibukan Afdal Berarti Itu Nomor Satu Ini Bisa Jadi Masih Ada Yang Lain Makanya Ketika Kalau Itu Afdal Tidak Mungkin Orang Mau Ketika Bertabrakan Dengan Jadwal Kuliah Ada Sesuatu Lain Enggak Mungkin Akan Meninggalkan Kuliah Enggak Mungkin Akan Izin Kalau Itu Afdalu Tapi Min Afdali Bisa Jadi Ada Lain Yang Sama Disitu Perlu Adanya Prioritas Kenapa Dia Termasuk Min Afdali Toad Kenapa Menuntut Ilmu Bagian Dari Toad Yang Paling Utama Karena Toad Terbagi Kepada Dua Enggak Nyambung Alasannya Kenapa Mempelajari Menuntut Ilmu Itu Termasuk Bagian Dari Toad Yang Paling Utama Karena Toad Ada Dua Ada Mafrudah Ada Mandubah Toad Terbagi Dua Tapi Al Mafrud Afdhal Min Al Mandub Otomatis Yang Fardhu Lebih Utama Daripada Yang Yang Sunnah Sementara Wal Istighal Dengan Ilmu Merupakan Bagian Dari Wajib Mafrud Jangan Jangan Salah Kembali Dua Mir Kalau Salah Kembali Dua Mir Bahaya Jangan Dikembalikan Kepada Mandub Karena Istighal Bil Ilmi Min Hu Min Al Mafrud Lian Nahu Fardu Kifaya Karena Istighal Bil Ilmi Minimal Fardu Kifaya Kenapa Kita Mengatakan Minimal Fardu Kifaya Karena Ada Yang Fardu Ilmu Yang Menyangkut Dengan Ibadah Halia Itu Hukum Mempelajarin Fardu Wafi Hadisin Hassanahu At-Tirmidhi Fadlul Alimi Alal Abidi Kafabli Ala Adnakum Keutamaan Orang Yang Berilmu Yang Mengamalkan Dengan Ilmunya Al-alim Ketika Marifah Disini Maksudnya Orang Yang Berilmu Mengamalkan Dibandingkan Dengan Orang Yang Abid Bidunil Ilmi Dia Ahli Ibadah Tapi Tidak Punya Ilmu Itu Bandingannya Kafabli Ala Adnakum Seperti Keutamaan Rasul Dibandingkan Dengan Orang Yang Paling Rendah Diantara Kita Lanjut 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 Pemanasan Paling utama Infak disini Kalau infak itu artinya kan Mengeluarkan sesuatu Fisabilil khair Itu infak Nafa'isul auqat Nah ini sebenarnya dasarnya dibalik Al-auqat an-nafa'is Sifat Al-auqat an-nafa'is Waktu yang Sangat berharga Jadi ini Min idhafatis sifah ilal mawsuf Idhafatis sifah ilal mawsuf Kesannya Ma'umfiqat fihi al-auqat an-nafa'is Didahulukan Didahulukan sifat Kemudian mawsuf jadi mutafili Sangat berharga Sangat Kenapa dibilang sangat Kalau yang hanya berharga Itu masih mampu dibayar Bisa diganti Emas Bisa diganti Segunung Sebesar gunung Punah yang paling mahal di dunia Bisa diganti dengan Uang Ataupun bisa diganti dengan barang lain Tapi waktu yang sudah lewat Karena waktu yang ada setelahnya Bukan waktu yang tadi Akhirnya disifatkan dengan Nafa'is Apa yang dimaksud dengan Ma'umfiqat al-auqat an-nafa'is Sesuatu yang Di Infakkan Dengan Waktu yang sangat berharga Yang dimaksud dengan Ma'umfiqat fihi Nafa'is al-auqat adalah Ibadat Pendek kata Menyataannya artikan Maksud Innal isyigala bil-ilmi Min afdalit ta'ath Wa min awla al-ibadat Nyan ganda pegah Tapi Cara pegah yang berbeda Cara pegah yang berbeda Itulah namanya Itu masuk dalam ilmu bayar Turukut na'bir Yang berbagai cara Tujuannya Mau menyampaikan Si Fulan Orangnya Mulia Dermawan Tapi cara menyampaikan Ada yang orang menyampaikan Muhammadun Karim Itu biasa Ada yang orang menyampaikan Muhammadun Kathirul Ramad Ada yang orang menyampaikan Nahilul Fasil Tujuannya sama Artinya Dia itu cukup Murah hati Ketika orang menyampaikan Hua Karim Itu biasa semua orang memahami Tapi ketika ada yang menyampaikan Hua Katirul Ramad Abu Dapur Ini cerita-cerita lama masih masak dengan kayu Banyaknya Banyaknya Abu Dapur Itu menunjukkan Karena Banyaknya Masak Orang yang banyak masak Berarti banyak makan di rumahnya Banyaklah jalan Yang intinya Dia itu Pemurah Jadi Turuk tabir Yang berbeda Itu Masuk dalam Ilmu bayan Nah Kalau disini Sabbaha Syaglal Awqad Ada pun Subbiha Syaglu Sama Kalau Sabbaha berarti Fa'il Kembali kepada Imam Nawawi Kalau Subbiha Berarti Langsung Naif Menghabiskan Waktu Biha Bil'ibadah Disamakan Dengan Ataupun Ditasbihkan Dengan Sarfil Mal Fi Wujuhil Khairi Menggunakan Harta Pada Jalan Kebaikan Menggunakan Mengeluarkan Harta Pada Jalan Kebaikan Dengan Kata Lain Namanya Infak Berarti Umfikat Nah Ma Umfikat Berarti Itu Sebagai Musyabbah Bi Padahal Mau Disebutkan Saklul Okad Bila Ibadah Tapi Yang Disebutkan Umfikat Umfikat Kalau Tasbih Terjadinya Tasbih Sebenarnya Bukan Pada Fi'el Tapi Pada Masdar Fi'el Tersebut Infak Kalau Terjadinya Tasbih Bukan Pada Fi'el Bukan Langsung Pada Kalimatnya Tapi Pada Masdar Atau Pada Bentuk Yang Lain Itu Namanya Tab'iyah Jadi Disini Terjadinya Istiarah Musarrah Atau Tasrihiyah Tab'iyah Dinamakan Tab'iyah Karena Terjadinya Tasbih Pada Masdar Bukan Pada Kalimat Yang Disebutkan Dinamakan Istiarah Karena Disebutkan Ini Maksudnya Yang Lain Wawasafal Awkati Awkati Atau Okatu Atau Okata Jamak 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 Taksir Atau Muanas Jamak Taksir Jangan Terkecoh Karena Adanya Alibdanta Karena Mufranya Waktun Jadi Tak Yang Ada Pada Okat Bukan Tak Tiada Tapi Waktun Jamaknya Af'alun Awkatun Awkatan Awkatin Jadi Ini Bukan Muanas Salim Muanas Salim Itu Alif Dan Tak Kedua Duanya Ziyadah Zaidatani Ketika Kita Buang Kedua Duanya Tinggal Awkat Tidak Cukup Tidak Cukup Huruf Mufrat Berarti Alif Dan Tak Huruf Asal Jamak Taksir Bukan Jamak Muanas Bukan Jamak Salim Wa Wasafal Awkata Bin Nafasati Liannahu La Yumkino Ta'widu Ma Yafutu Minha Bila Ibadatin Kenapa Dikasih Sifatnya Nafisah Nafa'is Karena Tidak mungkin Diganti Waktu yang sudah Terlewat Tanpa digunakan Untuk ibadah Tidak mungkin Diganti Ibadah yang Digunakan pada Waktu setelahnya Bukanlah Gantian Waktu sebelumnya Tapi memang Waktu yang lain Dibuat Bukan waktu lama Ibadahnya Kalau waktunya Ibadah Bisa juga Dengan mana Umum Dan bisa Dengan mana Bisa juga Dengan mana Khusus Jadi satu sisi Toat dengan ibadah Bisa ketemu Orangnya pasti Beribadah Tapi ketika dia Toat-toat Kan dunduk Wujud Ibadah Ibadah Wujud Ibadah Ibadah Tapi Toat bukan Ibadah Ketika Abangkan Ibadah Ini Ibadah 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 Tadi ma'umfiqat Coba naik ke atas Kenyan asli Kenapa tidak Disebutkan langsung seperti aslinya Biar orang tidak bingung Kenapa dijadikan Sifat dijadikan Sebagai mutaf Karena saja Namantu Sebelumnya Min abdalit ta'at Wa awla ma'umfiqat Fihi nafaisul awqat Kemudian Waqat aktara ashabuna minat tasnifi Minal mafsu tot Wal muhtasorot Jadi at-atnya itu Jadi dari sisi Satu sisi dia masuk dalam pembahasan ilmu bayan Satu sisi lagi dia masuk dalam pembahasan ilmu badia Gimana? Tunggu Jangan Tunggu Kembali Murnu badia Waqat yuqal Wa min idhafi min idhafatil a'ami Ilal akhasi Kamasjidil jami'i Ada yang mengatakan Nafaisul awqat Masuk bagian dari idhafah a'am kepada akhas Bagaimana? Nafais Fadwal Fadwal Nafais a'am Awqat Akhas Artinya Ada sesuatu yang lain Yang sangat berharga Bukan hanya waktu Jadi yang sangat berharga itu lebih banyak Apa saja diantaranya waktu Yang kedua Dan seterusnya Seperti Masjid ilal jami'i Masjid a'am Tidak semua masjid itu jami'i Tapi yang jami'i semuanya harus masjid Tidak boleh sholat jumat di menasah Tidak boleh sholat jumat di langgar Kenurung belah di langgar Paling banyak sholat di langgar adalah di Jawa Menasah langgar Masjid yang tidak ada jumat Berarti bukan jami'i namanya Masjid yang Ukima fi hil jumat Itulah namanya Jami'i Makanya ada namanya Masjid jami'i luk bata Masjid jami'i apa gitu Ini banyak ditemukan kalau di Mesir Di Aceh nampaknya Kalau masjid Pasti rasulat jumat Yang menyebutkan jauh Jami'i ini bukan makna Ada jumat Status bersuki Masjid jatuh Setiap Tengkatan Tengkat mungkin Jami'i Ketika jaman'i besar Membentuk duang Yang profesi raya Profesi raya Kepangupaten Agung Kepangupaten Agung Oh Kepangupaten Agung Kepangupaten Agung Raya Itu masuk bagian Islam Nusandara gak? Ya Nusandara Karena Karena itu tidak ada Dalam bikin Nagi'i Masjidul 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 Punan Ya itu Nusandara 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 Waqat Aktara Ashabuna Rahimahumullah Minat Tasnifi Minal Mabsutati Walmukhtasarat Filfiqhi Ashabuna Ashabuna Yang dimaksud disini Adalah Pengikut Madhab Safi'i Jadi Sohbah Bukan hati teman Sohbah disini Sama-sama Mengikuti Satu imam Walaupun Tidak saling kenal Dan memang Kebanyakan Tidak saling kenal Bahkan Tidak semasa Beda negara Dan seterusnya Dan Mereka Sudah banyak Mengarang Tasnif Tasnif Dengan Taklif Tasnif Akhas Kalau Taklif Aam Apalagi Menulis Baya umum Baya taklif Taklif Minal Mapsut Wal Muhtasorat Ada yang Menulis Kitabnya Sederhana Mapsut Artinya Kalau Mapsut Itu Banyak Panjang Luas Muhtasorat Itu singkat-singkat Seperti Minhajut Talibin Itu Muhtasor Cukup singkat Muhtasorat Tantakrib Pula Fil Fiqh Pada ilmu Fiqh Wasuhbatuhuna Al-Ijittima'u Fit-tiba'il Imamil Mujitahid Yang dimaksud Dengan Sohbah Akhtara Ashabuna Bukan Sahabat Sepergaulan Tapi Sama-sama Mengikuti Satu Imam Mujitahid Fi Ma Yarahu Minal Ahkami Majadan Anil Ijittima'i Fil Asyarat Fil Asrah Bukan Ijittima'i Dalam Pergaulan Tapi Ijittima'i Sama-sama Pengikut Jadi Ini Ashabuna Di sini Masuk Dalam Majas Bukan Maktud Hakikat Ya Sohbah Kan Menyak Menyak Bukan Beda kata Beda Redaksi Beda Karena Yang disampaikan Beda Buno Menyampaikan Sahabat-sahabat Getanyo Kale Gekarang Jadi Kata-kata Sahabat-sahabat Ashab Itu kan Persahabatan Itu kan Sohbah Adanya sahabat Karena Adanya persahabatan 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 Yang dimaksud Di sini Adalah Merempak Ikut Imam Bukan Merempak Bukan Merempak Dalam Halakoh Bukan Merempak Di pasar Sahabat Ashab Kan Punya sahabat Sahabat Punya sahabat Punya sahabat Teman Punya sahabat Minya sahabat Perteman Sahabat Beda pada Merempak Beda pada Merempak Menyanyi Masdarnya Merempak Merempak Sahabat Merempak Menyanyi Sohbah Merempak Menyanyi Sohbah Merempak Teman Teman As-Sohabi Satu Orang teman Sohbah Masdar Sohbah Masdar Sohbah Isim 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 Jama'at Jama'at Dami Jama'at Dari segi Masih Tambang As-Sohabah 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 Selama Sohib As-Sohabah 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 Tapi punya Sohbah Jarang digunakan Kecuali kepada Sahabat Rasulullah Jarang sekali kita gunakan Kita temukan Penggunaannya Gimana Bungitnya 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 Jangan 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 Dikias Sahabat Saya Sahabat Sahabi 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 Sahabat Sahabi Sahabi Sahabat Sahabi 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 Artinya Orang yang bersama Selalu bersama Kemana dia pergi Sahabat Sahabat Menemani Baratih Hal-hal Sahabat Jarang Kita temukan Puna Wallah Jarang Kita temukan Jarang pun Kita dengar Orang-orang Menemukan Sahabi Huma Sahabi Jadi Sahabat 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 Berarti Secara Pemakna Sama Pemakna Sama Tapi Penggunaan Karena Ada Penggunaan Seperti Penggunaan Disibukan Nama Ulama Nama Sahabat Kan Ada Doanya Itu Kan Boleh Saja Kita Mendoakan Ulama Mudah-mudahan Allah Meriduai Mereka Tapi Tidak Ada Yang Menggunakan Imam As-Safi Radiyallahu Anhu Tapi Tetap Disitu Rahimah Allah Sahabat Yang Radiyallahu Karena Memang Sudah Jelas Diriduai Radiyallahu Anhu Radu'an Kan Menyai Sahabat Dasar Dasar Kata Tapi Sudah Kajik Sudah Jadi Ismun Masdarnya Lagi Dalam Hadis Man Ahaku Yang Umuka Umuka Sahabat 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 Ini Bermana Sahabat Bermana Jadi Ya Bermana Sahabat Al-Mussahabat Selalu Bersama Jadi Menyerta Tasnif Tasnif Bedanya Dengan Yang Lain Tasnif Dia Sudah Membedakan Ada Ada Bab Terdiri Dari Ada Bab Pasal Ada Farh'on Ada Apa Itu Jadi Hanam Ya Penjemput Itu Kalau Tasnif Menyerta Taknif Masih Bisa Lebih Umum Hanya Semua Orang Yang Menulis Kitab Bisa Dilemakan Mu'alif Tapi Tidak Semuanya Bisa Dilemakan Sanif Wakot Akshara Wakot Disini Bisa Berarti Tahkik Ditahkik Karena Memang Sudah Benar Mereka Sudah Melakukannya Bisa Bisa Juga Berarti Ataktir Banyak Ledak Dan Banyak Sekali Mereka Melakukan Wad Qanum Mukhtasarin Al Muharraru Khabarnya Bisa Lihat Apa Namanya Adab Hurrawai Bukan Ketika Sudah Punya Karya Yang Baru Seolah Punya Orang Lain Hanayum Imam Nawawi Memulai Dengan Sangat Menyanjung Sangat Mengagumi Karangan Imam Abi Al-Qasim Imam Iddin Abdul Karim Ar-Rafi Karangan Imam Rafi Namanya Al-Mukhtasar Kemudian Dari Muharrar Dari Muharrar Itu Diringkas Oleh Imam Nawawi Dengan Metode Yang Berbeda Isinya Sama Tapi Caranya Berbeda Setelah Selesai Semua orang Kagum Dengan Karyanya Imam Nawawi Karena Singkat Tapi Sangat Sistematis Tapi Beliau Tidak Mengatakan Karyanya Imam Rafi Dulu Itu Tidak Layak Begini Beliau Mengatakan Atkan Metodologi Tidak Tidak Penelitian Ketika Bicara Ekonomi Islam Kita Mau Ada yang Mengusulkan Bagaimana Kalau Tidak Punya Jurnal Jurnal Internasional Dulu Lalu Jurnal itu bukan ilmu dibagikan kepada masyarakat Tapi tulisan mau tidak mau dipaksa kita bayar kadang-kadang atau apa Untuk bisa dimuat dalam jurnal yang namanya internasional Walaupun tidak dipublis Jadi atkan Artinya Mokhtasar Yang paling bagus Dalam pandangan, dalam penglihatan yang mau menangani Mokhtasar artinya kitab yang singkat Tapi paling bagus adalah kitab muharar Bukan minhajur talibin Saya sudah menulis begini-begini Pernah sedikit Imam Ibn Malik Kitab Alfiah punya Ibn Muabdi Namanya Alfiah tapi bukan terdiri dari seribu baik tapi 2000 Takriban Takriban Beliau Beliau Meringkas Makanya ada yang menambahkan Alfiah Makanya ada yang menambahkan Alfiah Ibn Malik itu kulasah Kulasah Ibn Malik Setelah selesai Terdiri dari kurang sedikit tidak sampai seribu Beliau sangat puas Puasnya Karena lebih mudah dihafal Lebih singkat Tapi Isinya kandungannya melebihi daripada Yang 2000 Punya Ibn Muabdi Beliau mengukamkan Fa'iqotan Alfiah Tabdi Muabdi Artinya bisa melebihi daripada Punya Ibn Muabdi Setelah ketika beliau pingsan Ibn Malik Jatuh Pingsan Tidur Dalam tidurnya itu Datang Ibn Muabdi Membuat cambuk Ya Menyebabkan Banyak-banyak Mau dicambuk sampai penemuti Dalam mimpinya Terkejut Langsung beliau lanjut Wahwa bisabkin Ha'idun takdila Mustawjiban Sana'iyal jamila Hana trip Hana perjenida Itu dalam mimpi Langsung Merubah Langsung berendah Wahwa bisabkin Ha'idun takdila Ibn Muabdi itu Sudah mendahului kita Karya beliau Lebih dulu dari kita Sangat layak Punya beliau itu Lebih diutamakan Mustawjiban Sana'iyal jamila Iya Ulama manusia Ada silap Tapi Begitu tahu silapnya Langsung kembali Cepat-cepat Masubun ila Rafiq bin Khadij As-Sahabi Ini Rafiq Masih Bagian dari Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Siapa Siapa bilang Kalau itu Yang dimaksud dengan Rafiq Adalah Rafiq bin Khadij Yang sahabat Rasul Kata Imam Jalaluddin Al-Mahali Kama wujida Bikhatihi Fima Hakka Begitu ditemukan Dalam kulisannya Imam Rafiq sendiri Berarti Imam Rafiq Yang Pernah menulis Tapi disini Tidak disemukan Dimana Dalam kulisannya Imam Rafiq sendiri Ada orang yang membaca Ternyata Rafiq itu adalah Sahabi Bukan 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 Berarti Kakek Beliau yang Keberapa Sahabat Bukan Beliau Bukan Beliau Kakek Yang Keberapa Rafiq Rafiq Bin Khadij Sahabat Yang Sahabat Khadij Sahabat Atau Rafiq Cek Kembali Itulah Kerja Maha Kakek Kata orang Ibu Ibu Rafiq Yang Baga Rapiq Wajah Lepas Ken Tenggara Pekah Si Kenapa Kenapa Kata Rafiq Kenapa Pekah Rafiq Kacah Maha 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 Tapi Perkah Atra Rafiq 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 Raya Entah Yang Geleng Entah Yang Rapi Dabuh Dia Dibilang Dari Imam Rafiq Imam Rafiq Itu Tadi Dipuji Kitabnya Atkanul Muhtasar Sekarang Beliau Memberikan Pujian Kepada Pengarangnya Imam Rafiq Itu Bukan Sembarangan Orang Nah Pak Tanya Oke Senih Orta Pujo Orang Dahulu Tau Belajarnya Tanpa Metodologi Lep Puh B 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 Taukikot Beliau Punya Taukik Yang Sangat Banyak Punya Taukik Dan Tadakik Betulan Betulan Beliau pun punya karangan yang banyak Punya tahkik juga tahkik Punya bahasa Saya tidak pernah melihat orang Lebih alim dari dia Saya tidak pernah melihat orang lebih warna dari dia Tapi punya ulama yang puji Itu benar Kan berarti penyair Penyair yang puji raja Yang lain Bukan Karena memang Imam Syafi'i Menguasai banyak sekali pengetahuan Makanya disebutkan fil ilmi Lil istirahat Jadi bukan hanya Beliau pakar di fikih Banyak sekali ilmu yang beliau pakar Beliau Jadi ketika mau tarjih Bukan suka-suka Nah cukup hati-hati Kemudian Beliau tadakik Fiddin Kenapa Fiddin beliau tadakik Karena beliau Merupakan Imamun Zahid Beliau Uru'an Zuhud Beliau Barionfil Ma'arif Dan sebagainya Kalau tadakik Kalau tadakik Bedanya tingkatannya Kalau tadakik Itu Isbatul Hukmi Biddalil Kenapa Solatnya Lima rakaat Empat Kenapa zuhur Empat rakaat Karena dalil Kemudian Kenapa hadis itu bisa jadi dalil Solat zuhur empat rakaat Kenaik satu tingkat Itu Tadakik Isbatul dalil Biddalil akhar Jadi kenapa yang Dalil tadi Bisa jadi dalil Itu tadakik Min karo matihi Ini cerita Bukan lagi Cerita Imam Nabawi Ini cerita Cerita Dari Imam Jalal Dalam Halih Min karo matihi Ma huqiyah Anna syajaratan Aza'at alaihi Lama faqoda Waktad tasnifi Ma yusrijuhu alaihi Ketika beliau sedang menulis Sedang mengarang Mati lampu Abih minyapanyat Ataupun Lilinnya mati Atau apalah Sumber Lampunya Mati Kayu yang beliau pegang Untuk menulis Menyala Ini bagian dari Koramah beliau Tapi Bukan Ketika beliau Mau menyala Tidak usah Matikan saja Ini akan menjala Bukan Tapi Ketika Habis Lampu Beliau Sedang menulis Ininya Menyala Itu Minkah rahmat Masya Allah Ini bukan cerita Imam Nawawi Sebagaimana orang menemukan Imam Nawawi Bukan pulpen Jaro Makanya Datanglah Anakwit Setelahnya Para Kritikus Membandingkan Antara dua Yang memenawawi Lebih karamat Daripada Imam Rafi'i Di mana beliau Baca Disini ada Ditambah Yang Yang dikayakan An Kadi Kadwin Mudhaffarid Kal Ra'itu Bikhatir Rafi'i Saya melihat Tulisannya Imam Rafi'i Imam Rafi'i Menulis Wahwa Indi Fi Kitab Tadwin Fi Akhbar Kadwin Anahum Oh Lain Itu cerita Yang Apa namanya Kakek Kakek Kalau ini Cuka original Ini kan Pedeman Pedeman Apa namanya Buku Pedeman guru Dengan Dengan Pedeman Buku 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 Raghbatin Bisuku Niha Mufra Nya Ragbah Jamannya Ragabat Waktun Jamannya Akhawat Akhawat Kitab Muharrar Adalah Kitab 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 Banyak Sekali Faedah Faedah Terdapat Di Dalamnya Umdatun Fi Tahqiqu Madhab Untuk Tahqiqu Madhab Shafi'i Khususnya Itu Jadi Pijakan Yang Kuat Jadi Umdah Maksud Madhab Adalah Maksud Dengan Madhab Shafi'i Bukan Pendapat Imam Shafi'i Sendiri Termasuk Pendapat Juga Pengikut Imam Shafi'i Karena Banyak Hal Juga Yang Belum Imam Shafi'i Berpendapat Ada Yang Belum Terdapat Dalam Karangan Imam Shafi'i Tapi Ada Pendapat Dari Para Ulama-ulama Setelah Imam Shafi'i Yang Kebanyakan Mengambil Dari Keraidah Umum Yang Dibuat Oleh Imam Shafi'i Jadi Bukan Imam Shafi'i Hana Manhaj Orang Kagumnya Sama Imam Shafi'i Disamping Manhaj Manhaj Kokoh Konsisten Dengan Manhaj Hana Tiga Menunggu Satu Sisi Lain Berbeda Dengan Manhaj Yang Sudah Dibuat Tidak Seperti Kenapa Kenapa Sebagian Madhab Madhab Apalagi Yang Baru Baru Ini Goyah Karena Tidak Konsisten Sekali Ini Bidah Kenapa Begini Nanti Pada Kali Lain Kenapa Tasbih Bidah Karena Rasul Tidak Pernah Menggunakan Buah Tasbih Tapi Wartai Mengkat Kayak Pulau Tidak Gede Wanya Yang Mengkat Wartas Ini Kan Bidah Senyum Tidak Konsisten Dengan Manhaj Majadan An Makan Madhab Maksudnya Bukan Depat Berjalan Dengan Kaki Tapi Yang Berjalan Disitu Bukan Kaki Tapi Otak Menya Al Madhab Kan Dari Zahab Ismul Makan Madhab 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 Maka Mu'at Tamat Lil Mufti Untuk Mufti Pun Kitabnya Ma'rafi Itu Jadi Referensi Utama Wa Gair Hidang Yang Selainnya Mungkin Pelajar Ulama Guru Siapapun Bisa Jadi pegangannya Kitab Al-Muharrar Min Ulir Raghabat Dari Uli Artinya Ashab Min Ashabir Raghabat Apa arti Raghabat Yang Gemar Mempelajari Hukum 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 Fikih Dalam Madhab Shafi'i Siapapun Apakah Mufti Mufti Yang Tinggi Hanali Hanali Dati Mulai Kalau Sudah Disebukan Mufti Menyoyub Hanatir Tapi Kenapa Kenapa Ditambah Takut Nanti Dipahami Untuk Yang Kelas Tinggi Saja Tidak Mulai Dari Klas Bawah Sampai Kelas Tinggi Wah Kodil Tadama Musannifuhu Iltidam Iltidam Mertinya Selalu Melakukan Seperti Itu Konsisten Imam Rafi Konsisten Ayyan Nusra Fee Masail Al-Khilaf Ala Mas Sahah Mu'zam Al-Ashab Fihah Imam Rafi Konsisten Hanya Menyebutkan Dalam Masalah Khilaf Beliau Menyebutkan Mana Pendapat Yang Dikuatkan Oleh Kebanyakan Ashab Wawafah Dan Bimal Tadamahu Dan Beliau Bukan Sekedar Iltidam Di awal Tapi Memang Konsisten Ketika Ternyata Di dalam Karangan Beliau Benar Seperti Sesuai Wawafah Ataupun Wawafah Mana Pati Iltidam Awal Baru Lamati Ini Cerapecah Wawafah Ataupun Wawafah Hasbamat Talal Alehi Beliau Iltidam Menyebutkan Hanya Permasalahan Yang Dikuatkan Oleh Muqdam Al-Ashab Dan Beliau Melakukan Memang Seperti Itu Hasbamat Talal Alehi Itu Menurut Pandangan Beliau Dalam Pandangan Imam Rafi'i Inilah Pendapat Yang Rajah Ini Pendapat Yang Kuat Menurut Kebanyakan Ashab Shafi'i Menurut Kebanyakan Pendapat Ashab Shafi'i Tarkib Masjid Hasbamat Haythumat Kan Dia Lailam Mabni Ala Dia Bama Nyo Allah Fatah Imam Jalaluddin Mahali Menambah Hasbamat Talal Alehi Kenapa Beliau Menambah Seperti Itu Karena Nanti Ketika Orang Membaca Min Hajud Talibin Ternyata Ada Yang Dalam Pandangan Imam Nawawi Yang Menurut Imam Rafi'i Ini yang Kuat Ternyata Menurut Imam Rafi'i Tidak Jadi Kuat Itu yang Lemah Menurut Pandangan Imam Rafi'i Ini yang Kuat Nanti Menurut Pandangan Imam Nawawi Lain yang Kuat Ketika Menurut Pandangan Imam Nawawi Ini yang Kuat Rafi'i Ini yang Kuat Puja Tidak Rendah Imam Rafi'i Tidak Jangankan Kita yang Membaca Kadangan Imam Nawawi Imam Nawawi Sendiri Mengakui Dalam Pandangan Imam Rafi'i Ini kuat Menurut Beliau Imam Nawawi Punya Pandangan Yang Berbeda Pada Sebagian Tempat Oleh Karenanya Tidak Bertolak Belakang Pandangan Imam Nawawi Dengan Pandangan Imam Rafi'i Nanti Ada Beberapa Hal Yang Imam Nawawi Menolak Tarji Adapun Tashih Yang Dilakukan Oleh Imam Rafi'i Imam Nawawi Menolak Artinya Tidak Sama Yang Paling Lemah Menurut Imam Rafi'i Bisa Jadi Itulah Yang Dikuatkan Oleh Imam Rafi'i Itu Tidak Bertolak Belakang Dengan Pernyataan Imam Nawawi Itu Tidak Bertolak Belakang Dengan Pekerjaan Yang Dilakukan Oleh Imam Nawawi Menurut Pandangan Imam Nawawi Begitu Dan Imam Nawawi Mengakui Itu Menurut Imam Rafi'i Itu yang Kuat Kalau Menurut Saya Disini Ini yang Kuat Tidak Menyalahkan Yang Yang Bersalah So Orin Jino Yang Yang Dalam Mahli Kan Lagi Yang 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 Kata Mali Janganlah Muharrar Itu Tidak Tidak Menganggap Itu Kitab Yang Pengarah Muharrar Malin Ulama Imam Mengakui Kealimannya Malin Kalau Menurut Baca Muharrar Karena Alam Mata Bahasa Milahan Amr Mata Ya Kita Minta Punah Kita Langsung Perbandingan Di Awal Kitab Buktu Harah Kita Baca Kita Buka Baca Kita Lihat Bagaimana Uslupnya Belum 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 Baca Ada Beberapa Tempat Nanti Yang Bukan Bukan Semua Film Mawad Al-Atiah Ada Beberapa Tempat Nanti Akan Disebutkan Tasih Imam Rafi Tidak Sama Dengan Tasih Imam Nawawi Kita Komor Komor Salir Mencidak Al-Atiah 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 selamat menikmati haraitu minar-ra'yi ikhtisar biallayafu biallayafu biallayafuta shaykhun min maqasirihi fi nahwi nisfi hajmihi huwa salikun bima waqa'afil khariji minal ziyadati ala nisfi biyasyirim liyasgula hifuhu ayil muhtasari likundi man yargabu fi hifdi muhtasari ma'ama ay mashuban dhalikal muhtasari bima atuhuhu ilayhi insyaallah fi asnaihi wa bilayika kawwa min tadatati arba'in arba'in, arba'in aslihi kama qina minal nafaisil mustajadati minal nafaisil mustajadati il mustahsaati iya titik ibu artinya wahwa dan dunia artinya apa yang telah diizamkan oleh imam al-rafia'in adalah bagian dari yang terpenting atau ia adalah yang terpenting tunjukkan yang terpenting bagi penuntut ilmu fitih untuk dapat mengetahui yang sahih daripada khilaf yang terbenar daripada dua khilaf di masa ini pada tempatnya masing-masing ya al-mustahaf bukan terbenar masalah yang yang ditasihkan oleh imam rafi'i jadi iltidam yang dilakukan oleh imam rafi'i beliau hanya menyembuhkan yang kuat-kuatnya saja beliau umpamanya beliau menyembuhkan rukun sholat 13 perkara berarti ada khilaf di situ ada pendapat yang lain yang mengatakan bukan 13 beliau tidak menyembuhkan beliau menyembuhkan 13 kenapa? karena menurut beliau 13 itu yang kuat sujud harus kena tujuh anggota pada tanah lantai umpamanya beliau tidak menambahkan ada pendapat yang mengatakan 8 ada pendapat yang mengatakan 6 tapi beliau hanya menyembuhkan singkat 7 titik lebih singkat tegas tapi imam nawawi ini yang yang ada anehnya sedikit sekitabnya imam nawawi lebih ringkas dari muhtasar dari mahrar lebih ringkas lagi tapi imam nawawi bukan hanya menyembuhkan pendapat yang kuatnya saja beliau menyembuhkan semua mana yang kuat mana yang tidak kuat beliau menyembuhkan semua tapi kitabnya lebih ringkas daripada muharar itu mujidat bukan mujidat dia masih seperti mujidat kurang maksudnya sesuatu yang sesuatu banget isi kitab muharar tidak berkurang tapi ada plusnya menguraikan semua permasalahannya dan jelas mana yang kuat dan tambah lagi ada juga isyarat isyarat dimana letak perbedaan pendapat imam nawawi apapun tarjehnya imam nawawi dengan imam rafi juga nampak di punya imam nawawi beserta ada penambahan-penambahan lainnya yang nanti akan disebutkan nah sudah melenceng dari cerita imam nawawi tidak cerita itu ini tata utama imam nawawi menceritakan iltidam imam rafi itu sangatlah penting untuk orang mengetahui mana pendapat yang kuat ketika ada satu permasalahan bisa pendapatnya sepi 5-6 bingung orang mau ngambil yang mana beliau sudah menyembuhkan yang kuatnya tapi yang lain beliau tidak menyembuhkannya satu tapi ditanya oleh orang yang tanya kalau sudah seperti itu pentingnya untuk apa imam nawawi mengikrisar lagi kenapa harus kenapa tidak berkarya di pegawai lain kenapa ikrisar daripada maharar beliau menjawab akan tetapi fi hajmihi kabura ia jidu kibar ini ini redaksi yang salah ya jidu an hifzihi aktaru ahlil asri kabura lakin fi hajmi kabura akan tetapi bentuknya itu besar ya jidu an hifzihi aktaru ahlil asri tapi yang menulis lagi kalau pernah menemang musaboh naskah semudib hanya apa namanya bil musyafah ansekhina 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 titik hanya menemang naskah tapi menulis lagi tidak mampu dipahami jadi kata guru kami ya jidu an hifzihi aktaru ahlil asri guru kamu siapa namanya Tengku Haji Nurdin Haji Ahmad Ahmad beliau dari apa namanya Abun Abdulaziz Haji Nurdin Haji Ahmad Anish Ani 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 beliau mertau deh beliau oh betul ya betul ya boleh tak buat Naji sabagrum boleh sabagrum 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 Hai nyolah coba kawan karena kawai lebih nisam tidak mampu dihafal oleh kebanyakan ahlil asri Hai pada masa itu orang yang gemar menghafal muhtasar tidak mampu menghafalnya susah pada masa itu pada masanya Hai Hai karena budaya dahulu matan-matan hafal aja noti ngai bak Tengku Ayyub al-Jazairi apa-apa mata-mata nge-gapai orang minggu napa ngejian beliau di bersama Abah saham ilhamnu untuk umum Hai lehenan foto membukanya ilan macam agrobaluni hai 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 Illa Ba'dah atau Ba'du? Ba'dah Karena Mustasnaminhu Ahlul Asri Sudah disebutkan Mustasnamin sudah disebutkan Dan kalamnya Bukan mamfi Muspat Sudah tam Sudah disebutkan Mustasnamin Berarti kalam tam Lagi mujab Wajib nasab Jadi Illa Ba'dah Ahlil Inayati Minarragimin minhum Falayak buru Jadi kalau memang orang yang sudah dapat Inayat Kalau se-level Muharrar itu kecil Ingat Kisah Imam Ibnu Durid Menulis Menulis kamus Jamharatullah Sekitar 1.400 halaman takriban Atau 1.300 halaman Boleh menulis Di kufah Wati geminah uira Getulih lom Hanya kekala Terawai Getulih Terutup Menulis kali kedua Tidak melihat Naskah pertama Masya Allah Walaupun mungkin beda-beda Tipis mungkin Mungkin beda Penyusunan sedikit Tapi isinya sama Itu Ahlul Inayat Itu Ahlul Inayat Farah itu Ya cibu arti Maka kemudian Aku memutuskan Mendingan Untuk membuat Lebih Inkas Nebuh arti yang Itu aku Farah itu Minarra'i fil umur Il muhimah Farah itu Setelah Tadi Karena Bentuknya besar Susah dihafal Farah itu Maka saya melihat Dijelaskan oleh Imam Jalalun Al-Mahali Supaya memudahkan Orang memahami Arti ra'i itu Disitu Diambil dari Bukan Minar Rukyatil Bukan Minar Rukyatil Aini Tapi Minar Ra'i fil umur Il muhimah Dimana Fajadam tu Yang bagian dari Tahrilul Al-Fad Maka Saya Bertekad Untuk Meringkasnya Tapi Bukan ketika ringkas Cupa Bukan cupa Kerpu Dikecilkan Hancur Tapi Ini dikecilkan Bialla Yafutaseun Min makasudihi Insyaallah Dijamin Tapi ini bukan Kata Imanawai Ini Hasil Pandangan Orang setelahnya Ini Di luar kurung Bukan Kata Imanawai Tidak pernah Berkata Seperti itu Jadi harus dibedakan Tentang Namo Namo Berluluan Membuat kitabnya Kemudian Bermuka lima Jadi disini Menunjukkan bahwa Kasih Habak 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 Dasar Dasar Proposal Proposal Nak Pena ini cerita kalau ya kalau seandainya beliau belum selesai menulis belum selesai meringkas bisa seperti itu tapi bukti, mana bukti sudah selesai soalnya jelas halaman sudah dihitung beliau menyebutkan jadi bukan 4 setengah lebih kurang setengah kalau namanya lebih kurang setengah bisa kurang sedikit, bisa lebih sedikit berarti itu saja Imam Nawawi Nesfi Hajmi Al-Muharrar lebih sedikit setengah kenyataan di lapangan ketika dihitung setengah lebih sedikit, katakan 100 halaman punya Imam Rafi'i setelah dibuat Imam Rafi'i, 50 lebih beberapa halaman itu kenyataannya berapa halaman yang cocok karena saya sudah menyebutkan filkharij kalau dia sudah menyebutkan oh bukan karena lainlah lainlah yang dibuat mantek lainlah yang menyebutkan filkharij tidak kalian filwakir memang nyuka bukan filkharij jadi bukan bukan masih dalam filzih ini untuk apa Imam Nawawi ini bukan lagi li ahli asri so yang mau menghafal mukhtasar mudah insyaAllah dia berikan doa ulama yang mendoakan mudah insyaAllah dia coba itu jamin ya setelah hafalan matan bagaimana pakat matan nyepekat hafai jaring-jaring lulusan dari mana ternyata matan mahalid ma'ama adummu ilahi adummu ilahi insyaAllah minan nafaisil mustajadat yang finis dihujmihi itu ikhtisar muharar tapi nah tambahan yang lain besertanya di samping ikhtisar na gejampu adummu ilahi imanui gejampu mencampurkan menggabungkan sesuatu yang lain memasukkan ke dalamnya fi fi atna'ihi di dalam di dalam celah-celah jadi bukan terpisah bukan seperti cetakan nal'um ada arisalah pada jili terakhir nah ada yang cetakan ada lagi muhtasar al-muzani pada jili setelahnya lagi bukan tapi 4 yang perleh langsung dimasuki disisipkan dengan penambahan ada penambahan yang Imam Nawai melihat penting kalau dihitung mendekati 3 per 4 mungkin sekitar 70 halaman belum sampai 3 per 4 asli asli minhat minhat yang setelah yang besar 3 per 4 punya 3 per 4 dari muharar perbandingan dari muharar punya perbandingan muharar 100 halaman minhat murni muhtasar 50 lebih sedikit 53 dengan ada penambahan jadinya 70 halaman tidak sampai 75 murni minhat yang murni muhtasar tapi lebih itu pembahasan terutama wajud tapi ketika kita membaca minhat tahu ini penambahan yang ini tidak ada dalam muharar itu tahu walaupun tidak dikasih tahu nah kode rahasia itulah pentingnya datang pada minggu yang akan datang jadi minggu yang ingin berkabung setelahnya yang ingin berkabung setelahnya wajib wajib untuk minggu begitulah begitulah segitulah segitulah gentingnya kunci karena makin semakin berkembang hari semakin yang baca itu minggu yang akan datang tersebut minggu yang akan datang saya membaca anggota berkaitulah pengen bacaan bukti ini memang menarik di itu yang itu mempunyai beri bersyapan coba mustasnah berarti kena kena tes kejelian jadi punya takalan terkesan menaruhkan para ibn bunuh insyaallah berarti mencerahkan matanya dan punya takalan siap tapi jadi yang kan kata imam jalaludin tapi memang kata imam na'wami jadi dari ini kalimat insyaallah karena terayang kasih pun karena terayang agar nak pergi tinggal kena insyaallah BBO insyaallah katul insyaallah katul insyaallah katul insyaallah yang tambahan tambahan imam na'wami minan nafa'isil mustajadat artinya nafa'isil mustahsanat kalir dengan tambahan-tambahan tidak sampai 3 per 4 muharar teman-tah tambahan-penambahan ya minha at-tambihu ala kuyudin fi ma'udil masail dan seterusnya tapi itu penambahan-penambahan imam na'wami wakti yang ketamah nah yang ketamah laganya kibat kibat terperbedaannya penambahan yang memang tidak ada hubungan dengan muharar nah penambahan imam na'wami tapi merupakan takib ataupun istidrak ala ma sahahu ar-rafi dan seterusnya manduk na na'cara na'cara selamat menikmati Terima kasih telah menonton